Intro Mbak Wati Udah lah Mbak Wati jangan nangis Mbak Wati boleh kok tinggal disini dulu ya Kita tunggu sampe anak saya dateng Nanti kalo dia udah dateng Kita sama-sama cari solusinya ya Terima kasih Ibu Tadi kan Mbak Wati bilang Mbak Wati dijanjiin uang sama orang itu kan Memang Mbak Wati abis ngelakuin apa Saya bantu dia Tapi urusannya sangat pribadi Ibu Jangan sampe aku keceplosan Kalo aku udah kasih anakku Untuk diakui anak orang lain Bisa-bisa aku di penjara Kira-kira mereka mau dateng gak ya? Ya semoga aja Bu Tadi sih pas ditelepon Yang tertias malah ngebahas soal uang asuransi Dia kira kita mau minta bagian Bu Ya aku pikirkan sekarang adalah Kalo misalnya Pak Agung masih hidup Seharusnya Uang asuransi itu harus dikembalikan Nah masalahnya disini Apakah Ibu Tia sama Alina Mau mengembalikan uang itu? Saya telepon anak saya dulu ya Maaf Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Dit Dit Kamu dimana? Kamu bisa pulang gak sekarang? Ah bisa Bu Bisa Ibu perlu bantuan kamu untuk nolong seseorang Iya Bu Iya Bu Adit segera pulang sekarang Yaudah cepetan kamu pulang ya nak Ibu tunggu ya Dit Assalamualaikum Waalaikumsalam Ngabati Tunggu dulu ya Ibu bikinin minum Maaf Bu Willah Ujur ya Fajar Ayah harus pulang sekarang ya Iya ya Iya Dit Ibu titip salam buat ibu kamu ya Iya Bu Makasih ya kamu udah bantuin aku temuin papa Sama-sama Sama-sama Ngana Fajar Nganya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dit Banyak urusan yang bikin aku kesel hari ini Tapi yang paling penting aku udah bisa masukin ratih lagi ke rumah sikit jiwa Tinggal satu urusan yang harus aku selesaikan Permisi pak Iya Gimana Kalian udah dapatkan rekam yang CCTV nya Sudah pak Ini pak Jadi dia naik taksi sama perempuan itu Ini pak Saya sudah mengetahui nomor taksi itu Dan saya juga tahu keberadaan alamat perempuan itu Aku harus kesana Ayo Mbak Wati minum dulu ya Mbak Wati tunggu dulu disini Saya mau ke warung depan Anak saya masih dalam perjalanan pulang Tunggu ya Iya Bu Terima kasih Minum Mungkin itu anaknya yang punya rumah Ya mas Ternyata gak susah nemuin kamu ya Kamu He Jangan lari kamu Lepasin saya pak Diam kamu Kamu denger ya Kalau sampai kamu berani ngadu soal Fajar Alas kamu Kamu mau masa depan Fajar cerah kan Makanya Biarin Fajar bersama kejorah Dasar penipu Masalah uang Kamu tenang aja Ingat ya Kalau kamu berani ngadu Fajar palsu anak kamu itu akan saya mati Ya Pak Ampun Pak Maafin saya pak He 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 Ngapain kamu datang kesini Lepasin dia Sabar Bu Kamu karena ngakitin dia Saya panggilin polisi ya Bu Ada apa ini Om Widodo Adit Kamu kenal sama dia Kenal Bu Om Widodo ini Bapaknya Raka Om Kenalin ini ibu saya Tapi dia ini orang jahat Dit Dia yang dorong mbak ini ke sungai Semua ini salah paham Bu Salah paham gimana Bu Wati Coba Bu Wati cerita yang sebenarnya aja Coba Bu Wati cerita yang sebenarnya aja Mbak Wati Jawab Mbak Wati yang cerita sama saya kan Kalau orang ini yang jahat Yang udah dorong mbak Wati ke sungai Iya kan Ayo Bu Ngomong yang sebenarnya Bu Wati Wati Adit ini Temennya Kejora Dan dia juga Mantan suami dari kakak tirinya Kejora Jadi Mas Adit tahu Soal pacar Duh Kalau sampai ketahuan Anakku bisa diusir nanti Mendingan Anakku Tetap sama Bu Kejora aja Dan tetap Jangan sampai ada yang tahu Kalau aku ibu kandungnya Wati Kamu kenapa diem Kamu diancem sama dia Maaf Bu Ini tadi Pak Widodo jelasin semuanya ke saya Dan saya itu salah paham Ini kok informasinya berbeda ya Bu Wati Kamu diancem ya sama dia Enggak Bu Setelah saya dengar penjelasan dari Pak Widodo Saya sadar Ternyata ini salah paham Maafin saya Bu Bu Ibu dengar sendiri kan Buat apa saya jahatin Bu Wati Bu 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 Sebaiknya ini kita bicara aja di dalam Gak enak disini Ya udah Bu 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 Saya ke dalam ya Ya Bu 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 Terima kasih telah menonton